Kan kita sudah tahu keputusan BIPA bahwa kita dicabut ke tuan rumahan kita. Itu semua orang sudah tahu. Tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. Karena kita tahu kalau kita disanksi maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh BIPA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan BIPA matchday. Negara-negara lain yang anggota BIPA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Dan tentu seluruh kita di PSSI, Bektu Umum, kemudian para ESKO akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana piala dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mohon doanya. Kita gini, kita fokus dulu tentang setelah dicabutnya ketuan rumahan kita. Itu dulu. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kita tunggu ketua umum Pak Erick Tahir datang. Pasti akan mengundang ESKO, akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.